Tersangka kasus pemenuhan pegawai kementerian yang mayatnya dicor dan ditutup keramik di dapur rumah di Bandung, Jawa Barat, terancam hukuman mati. Informasi ini kami rangkum dengan penemuan jasad seorang perempuan terbungkus plastik di jalan desa di Sukoharjo, Jawa Tengah. Berikut kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Kepolisian Sukoharjo, Jawa Tengah pada Kamis sore mengungkap kasus temuan mayat perempuan berinisial S yang terbungkus plastik di jalan desa Jatisobo, Kecamatan Pulau Karto. Menurut Kapolres Sukoharjo, korban diduga meninggal karena dibunuh yang dibuktikan dengan hasil tes forensik. Polisi menduga pembunuhan ini dilakukan lebih dari satu orang. Terkait kasus ini, Kepolisian Sukoharjo telah mengamankan pakaian korban dan batu yang ada di dekat jasad korban sebagai barang bukti. Petugas juga telah mengamankan 15 saksi untuk dimintai keterangan dan tak menutup kemungkinan beberapa diantaranya dapat menjadi tersangka. Gelar perkara, kasus pembunuhan Didi Hartanto, pegawai kementerian di Bandung, Jawa Barat, digelar pada Jumat siang. Tersangka pembunuhan bernama Ijal terancam hukuman mati. Dari hasil pemeriksaan, motif tersangka adalah untuk menguasai harta korban dan melampiaskan rasa kesal karena upah 300 ribu yang belum dibayarkan. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya sejumlah harta korban seperti motor, ponsel, serta sertifikat rumah di tangan tersangka. Tersangka yang sempat berpindah-pindah tempat hingga menyamar menjadi badut akhirnya ditangkap di Cianjur, Jawa Barat. Lebih dari 100 gangster remaja melakukan konvoy di jalanan Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat dini hari. Tak hanya melakukan konvoy, mereka juga menyerang kendaraan yang mengganggu konvoy. Di antaranya sebuah mobil patroli Jatan Ras Satres Krim Polres Tuban yang membuntuti konvoy mereka. Polisi mengamankan 10 remaja serta barang bukti pipa besi, bendera, dan sepeda motor yang digunakan saat konvoy. Setelah itu, mereka dikembalikan ke orang tua masing-masing dengan harapan sang orang tua meningkatkan pengawasan terhadap anak mereka. Tim meliputan CNN Indonesia. Selamat menikmati.